Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas perintah teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat NJ Channel kali ini yang akan kita bahas Masih mengenai arteria dahlan Kemarin arteria dahlan ini meminta kepada kejaksaan akung Untuk mencobot kajati yang memakai bahasa Sunda ketika dalam rapat Nah pernyataan yang disampaikan oleh arteria itu ternyata Mendapat reaksi banyak kalangan Banyak warga Sunda yang merasa kecewa Dengan pernyataan yang disampaikan oleh arteria dahlan Walaupun kemarin arteria itu sudah minta maaf Atas kesalahan menyatakan bahwa Kajati yang memakai bahasa Sunda agar dipecat Nah teman-teman reaksi datang bukan hanya di eksternal Tetapi di internal PDIP sendiri juga ada reaksi Bahkan DPD-PDIP Jawa Barat ini memberikan rekomendasi Agar arteria dahlan dipecat Nah ini menarik teman-teman Karena di internal PDIP sendiri juga tidak terima Terkait apa yang disampaikan oleh arteria dahlan Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Reaksi dari DPD-PDIP Jawa Barat Kita akan baca beritanya Kita ambil berita teman-teman dari CNN Nasional DPD-PDIP Jawa Barat terbitkan rekomendasi arteria dahlan dipecat Wah ini semakin rame teman-teman Berita mengenai arteria dahlan DPD-PDI Perjuangan Jawa Barat meminta kepada DPP-PDI Perjuangan Agar memecat arteria dahlan Sebagai kader PDI Perjuangan Buntut pernyataan yang mempermasalahkan bahasa Sunda Ketua DPD-PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono mengatakan Permintaan tersebut telah dilayangkan ke DPP-PDI Perjuangan Melalui surat permohonan pemberian sanksi DPD-PDI Perjuangan Jawa Barat Meminta DPP memberikan sanksi terberat kepada arteria Nah sampai seperti itu teman-teman Di internal PDIP sendiri juga bereaksi Terkait pernyataan yang disampaikan oleh arteria dahlan Karena memang ini mengusik rasa Rasa kesukuan bagi warga Sunda Jadi reaksinya cukup luar biasa teman-teman Kali ini yang membuat arteria dahlan Mungkin juga pusing dengan pernyataan yang dia sampaikan Sehingga membuat marah banyak orang Karena kalau sudah menyakut Sarah teman-teman Ini sangat sensitif Suku, agama, ras, antar golongan Kalau sudah menyangkut Sarah ini Wow Ini bisa menjadi masalah besar Karena tidak Hanya menyangkut satu orang, dua orang Tetapi ini banyak orang Jutaan orang Jadi warga Sunda itu kan jutaan orang Jumlahnya Tidak sedikit Nah karena itu Sebagai anggota DPR Seharusnya ini punya sensitivitas Sensitif Kalau mengatakan atau menyinggung Suku itu kira-kira sensitif atau tidak Seharusnya itu teman-teman Arteria dahlan harus punya Scent of sensitivity Artinya rasa sensitif itu harusnya ada Jadi tidak asal ngomong ke publik Sehingga menimbulkan masalah seperti ini Karena ini masalah yang berkaitan dengan suku Suku, agama, ras, antar golongan Sarah Ini adalah wilayah yang sensitif Maka tidak semestinya seorang anggota dewan Seperti Arteria dahlan mengatakan seperti itu Jadi sangat pajar Kalau warga Jawa Barat Terutama warga Sunda Marah kepada Arteria dahlan Termasuk di internal BDIP sendiri DPD-BDIP Jawa Barat Ini memberikan rekomendasi kepada DPD-BDIP Untuk memberikan sanksi berat kepada Arteria dahlan Sanksi berat ya Pemecatan teman-teman Tadi rekomendasi sanksi yang paling berat Sanksi ada beberapa dari mulai teguran Peringatan sampai dengan pemecatan Kata Ono di Bandung Jawa Barat pada hari Kamis Meski begitu menurut Ono Pemecatan itu merupakan keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat DPP Permintaan pemecatan itu dilakukan Sebagai peringatan keras Bagi anggota Komisi 3 DPR RI Dari fraksi PDI Perjuangan tersebut Menurut dia Hal yang dilakukan Arteria dahlan Sangat tidak pantas diucapkan Seorang kader PDI Perjuangan Bahkan sudah banyak kader PDI Perjuangan Jawa Barat Yang merasa keberatan Dengan pernyataan Arteria Ia mengatakan Ideologi Pancasila Bagi PDI Perjuangan bukan hanya Dalam tekstual Tetapi diwajibkan untuk Membumikan Pancasila Salah satunya kata dia Harus mengagumkan seluruh suku Budaya agama dan ras Yang ada di Indonesia Karena itu merupakan Sebuah perwujudan bagaimana Pancasila itu Bisa dijalankan dengan Sebaik-baiknya Dengan Pancasila yang Intisarinya gotong royong Kata dia Ada pun Arteria dahlan Sebelumnya telah menyampaikan Permohonan maaf Kepada masyarakat Jawa Barat Terkait pernyataan Saat Raker Komisi 3 DPR Dengan Kejaksaan Agung Beberapa hari yang lalu Saya dengan sungguh-sungguh Menyatakan permohonan maaf Kepada masyarakat Jawa Barat Khususnya masyarakat Sunda Atas pernyataan Saya beberapa waktu yang lalu Kata Arteria Memberikan klarifikasi Kepada DPP PDIP Di kantor DPP PDIP Menteng Jakarta Pada Rigamis Klarifikasi Dan permintaan maaf Arteria disampaikan Saat diterima Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Cristianto Dan ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun Pernyataan Arteria Dahlan Soal Bahasa Sunda Itu disampaikan Sebagai kritik Kepada Jaksa Agung Pada Senin 17 Januari 2022 Menurut dia Ada seorang pejabat Kepala Kejaksaan Tinggi Kajati Yang berbicara Menggunakan Bahasa Sunda Ketika Rapat Kerja Dia pun meminta Kepada Jaksa Agung Agar mengganti Kajati Yang menggunakan Bahasa Sunda Tersebut Namun Arteria Tidak mengungkapkan Siapa Kajati Yang dimaksud Berbicara Bahasa Sunda Pak CA Ada Kajati Yang dalam rapat Dalam ragar Itu Ngomong Pakai Bahasa Sunda Ganti Pak itu Kita ini Indonesia Kata Arteria Sebagaimana Dilihat Dari video Di akun Youtube DPRRI Reaksi Yang luar biasa Dari warga Jawa Barat Saya pikir Cukup Kompak Cukup Sikap Warga Jawa Barat Menyikapi Apa yang disampaikan Oleh Arteria Dahlan Karena sekali lagi Teman-teman Apa yang disampaikan Arteria Dahlan Menunjukkan Bahwa Arteria Tidak sensitif Terkait urusan Sara Suku Agama Ras Antar Golongan Berbeda 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 Dengan Yang kemarin Ketika Arteria Dahlan Ini berseteru Dengan Seorang wanita Yang bernama Rindu Rindu Itu mengatakan Kalimat Kata-kata Yang kasar Kepada Ibunda Arteria Dahlan Nah Kalau kita Melihat Kasus Antara Rindu Dan Arteria Ini kan Urusan Personal Urusan Dua orang Antara Rindu Kepada Ibunda Arteria Dahlan Berbeda Dengan Apa yang Disampaikan Oleh Arteria Ini Sudah Menyangkut Bahasa Sunda Nah Tentu Saja Warga Sunda Akan Marah Karena Hanya Dengan Berkata Dengan Bahasa Sunda Kenapa Harus Dipersoalkan Bahkan Kejatinya Supaya Dipecat Diberhentikan Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Kali Ini Dan Bagaimana Menurut Teman-teman Sekalian Tulis Di kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Sukses Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh